Banyaknya peserta seleksi prajurit TNI, Polri yang tidak lulus, gagal disebabkan oleh berbagai faktor. Namun yang paling dominan adalah karena para peserta seleksi tidak tahu tentang jenis dan bentuk seleksi serta standarisasi penilaian, dengan berbekal pengetahuan yang sangat kurang tersebut. Pelaksanaan seleksi masuk menjadi calon prajurit TNI, Polri mengalami berbagai kesalahan, untuk mengetahui apa yang menjadi kesalahan para peserta seleksi dan bagaimana mendapatkan solusinya. Ikutilah penjelasan saya sebagai berikut. 1. Kesehatan, suatu fenomena umum bahwa kegagalan peserta seleksi rata-rata 50% adalah dikarenakan tidak lulus tes kesehatan. Peserta seleksi adalah tidak tahu atau tidak mengerti bentuk tes kesehatan meliputi apa saja dan bagaimana standar kelulusan. Di samping itu, untuk mengetahui hal tersebut baik orang tua maupun peserta seleksi biasanya malu bertanya dan tidak tahu bertanya kepada siapa tentang tes kesehatan. Walaupun mendapat jawaban pun tidak akan tahu secara lengkap, pabila para orang tua dan peserta seleksi mengerti tentang bagaimana bentuk seluruh tes kesehatan dan standar penilaian. Maka tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak yang lulus dalam tahap seleksi kesehatan. 2. Kesamaptaan Jasmani, olahraga Pada tahap seleksi kesamaptaan Jasmani banyak peserta yang gagal, tidak lulus dan prosentasenya rata-rata mencapai 25-30%. Di tempat saya baru-baru ini peserta seleksi secata yang tidak lulus samapta berjumlah 17 orang dari 42 orang, banyak kan? Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yaitu apakah karena peserta seleksi tersebut tidak pernah latihan olahraga, karena mentalnya kurang kuat sehingga mudah menyerah atau tidak tahu materi yang diujikan sehingga latihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diujikan. Dari peserta seleksi yang gagal, tidak lulus dalam tahap tes kesamaptaan Jasmani banyak yang menyatakan tidak pernah kurang olahraga dan tidak mengetahui bentuk tes serta standar penilaiannya. Seharusnya sebelum melaksanakan tes seleksi masuk menjadi TNI, Polri, para peserta tes harus melaksanakan latihan kesamaptaan Jasmani secara rutin dan teratur. Namun yang lebih penting adalah para orang tua dan para peserta seleksi harus mengetahui kapan waktu yang tepat melaksanakan latihan, Bagaimana bentuk serta standar kelulusan tes kesamaptaan Jasmani? Apa saja bentuk tes kesamaptaan Jasmani? 3. Tidak mengerti dan tidak mengenal tes psikotest Tahap tes psikotest dalam seleksi menjadi prajurit TNI, Polri pagi para peserta seleksi merupakan saat yang menegangkan dan banyak ditakuti, hal ini adalah wajar. Karena pada tahap tes psikotest rata-rata yang tidak lulus, gagal adalah mencapai 20-30 persen. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan peserta tes seleksi banyak yang gagal, tidak lulus tes psikotest adalah karena tidak pernah mengerti dan tidak pernah mengenal bentuk soal-soal psikotest. Tidak siap mental dalam melaksanakan tes psikotest, tidak tahu apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi tes psikotest serta banyak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tes psikotest. Sebelum melaksanakan tes psikotest setiap peserta seleksi wajib tahu secara jelas apa tujuan dilaksanakan tes psikotest. Bagaimana bentuk soal psikotest? Apa tips? Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan dalam tes psikotest? 4. Persyaratan administrasi kurang Persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam seleksi masuk menjadi prajurit TNI, Polri, sebenarnya telah diumumkan, disampaikan pada saat pengumuman pendaftaran. Namun karena kurangnya kepedulian dan ketelitian serta tidak tahunya jadwal secara keseluruhan setiap tahapan seleksi, maka dapat menyebabkan peserta seleksi tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gagal, tidak lulus walaupun secara presentase kegagalan pada tahap seleksi administrasi adalah Sekitar 5-10 persen namun tetap harus diperhatikan. Para peserta seleksi harus mengetahui, apa tujuan dilaksanakan tes administrasi, berapa banyak kelengkapan tes administrasi, kapan batas waktu yang ditetapkan panitia untuk menyerahkan persyaratan administrasi, dengan mengetahui hal tersebut diharapkan. Peserta seleksi akan lebih siap menghadapi tes administrasi dan memperkecil kemungkinan kegagalan, tidak lulus dalam tes administrasi tersebut. 5. Tidak tahu tentang bentuk tes mental ideologi Pada umumnya peserta seleksi tidak mengetahui tentang bentuk tes mental ideologi dan hal inilah yang menyebabkan presentase yang tidak lulus, gagal mencapai 20-30 persen. Karena kurangnya pengetahuan tentang tes mental ideologi, maka banyak peserta tes yang tegang dan grogi dalam melaksanakan tes sehingga hasilnya tidak optimal. Pada umumnya peserta tes mengetahui bentuk dari tes mental ideologi, saya yakin dan percaya akan lebih besar kemungkinannya untuk lulus dalam tahap tes ini. Para peserta seleksi harus mengetahui bagaimana bentuk materi tes, data apa yang perlu dipersiapkan, buku-buku apa yang harus dibaca, bagaimana cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Terima kasih telah menonton!